Nah guys setelah nge-review toko ikan hias Arik Aquarium saatnya kita beli ikannya guys dan rencananya aku mau beli mana ya aku ngincennya ini sih yang siklit-siklitan kebetulan kan aku lagi suka ikan siklit guys nah ikan yang warna biru ini Rami Resi ya Aduh susah banget ya ngambilnya tuh ngambang lagi ada gelembungnya nih di ini mana sih ikannya tuh kayaknya kesana guys nih nih yang biru-biru nih kenapa aku suka ikan Rami Resi karena dia itu enggak galak ya walaupun dia jenis ikan siklit tapi enggak galak makanya aku suka susah guys bisa banget tuh nih kenak-kenak kenak semua bentar ya mau ambil kenapa ya Ternah tuh dua ekor mana sih tadi ini ini susah ambilnya kita beli dua ekor aja guys ya ngambilnya itu susah ini yang ini mau nggak yang beli nggak 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 usah lah ya apa nggak usah tuku ya udah kita beli yang ini satu aja kali ya soalnya kita percobaan juga bisa meliharaikan ikan ini enggak nah udah nah udah terus apalagi ya apalagi sih ya ini kali ya yang ini lagi ya apapakan ini ikan seberapa ya seberapa ikan lemon niasa-niasaan gitu aku ada yang biru nih aku incer nih yang biru nih aduh kemana tadi guys oh ya kebetulan di rumah yang biru itu cuma sedikit jadi aku coba milih yang warna biru aja emang susah sih untuk menangkap ikan siklit-siklitan ini nah kena ambil aja semua deh daripada susah nangkapnya ini ada yang nyangkut ikan apa yang transparan gitu oh ikan pedang guys nih kita ambil ambil lagi ya aku ngincernya sih yang biru ya siapa tahu dapat yang biru ini tapi yang biru lincah banget tahu mau ditangkap guys ikannya itu tahu mau aku tangkap tidak tahu udah beli berapa udah kali ya udah kali guys kita cuma beli sedikit soalnya takutnya ini ya di tank siklit kesempitan yang soalnya udah lumayan banyak juga udah nih apa maning nah iya iya oke mau beli lagi guys tapi wadah beda tuh orang-orang wadah maning ya dicampur mau mati sih nah guys aku mau beli ini kan yang kemarin beli di di sana tempat yang lain kan pada mati ya kita akan beli lagi guys coba beli lagi ya tapi enggak banyak sih cuma beberapa aja percobaan dan juga sih ikan ini yang meling-meling ikan apa sih neon tetra ya neon tetranya piraan mas kalau 500 tapi jangan banyak-banyak ya soalnya udah ada di rumah juga terus yang kepalanya merah guys nih yang kepala merah kepalanya merah guys udah kali ya udah guys jadi kita beli ikan-ikan siklitan ya kayak gini siklit-siklit terus ikan neon tetra dan juga red nose ini tetra-tetraan juga oke guys nanti akan aku videoin lagi kalau aku udah sampai di rumah nih mau aku bayar dulu dan aku langsung pulang ke rumah oke jadi guys di video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya ya sebelumnya aku beli ikan ke toko ikan ya beli ikan siklit-siklit lagi dan kali ini akan aku masukin ke aquarium siklit juga tadi aku juga beli ikan neon tetra dan juga red nose maka aku taruh di kolam ping ya guys ya di kolam ping sebelah sini kalian lihat si ininya udah mulai cernih airnya tapi kita sebelumnya aklimasi dulu ikannya guys oke guys kita aklimasi dulu disini supaya suhunya sama dengan aquarium nah nih oh iya guys aku lupa aku juga beli ini si ikan goopy butterfly juga tapi aman gak ya taruh sini ya kayaknya aman-aman aja deh soalnya dia kan kecil ya si goopy butterfly ini kecil kita taruh aja sini bareng sama siklit mungkin guys ya kan bentuknya hampir sama guys ada yang kenalan guys ada yang mau kenalan tuh tuh isi ikan lemon-lemon yang udah lama disini kayaknya dikira itu ngasih makan guys oke guys terus ikan tetra-tetraan ya neon tetra dan juga red nose kita masukin ke kolam ping guys ya ke sini kita aklimasi dulu tapi sebelumnya ini ada yang pada ngambang-ngambang kita ambil-ambilin aja guys ya ini tanamannya pada yang tercabut-cabut gitu gak tahu mungkin karena ini ya karena airnya itu mengandung bubble-bubble gitu jadi mengangkat si tanaman-tanaman ini nah guys kan aku lagi suka ikan siklit-siklitan ya tapi tadi kita ke toko ikan cuma ada jenis yang agak baru sih ya ini si ramiresi yang warna biru kayaknya cuma itu doang yang baru dan ini udah kebeli juga semua yang udah ada juga disini jenis-jenisnya tapi gak apa-apa guys kita taruh aja nanti nah ini aku lagi masih penasaran nih si copy butterfly dia itu galak apa enggak guys dia cahat atau enggak soalnya taruh disini ya kayaknya enggak deh gak apa-apa mungkin ya guys guys kita udah aklimasi selama beberapa menit tadi kita langsung aja buka wadahnya kita langsung aja kita masukin tuh pada wadah ngejar yang ada di dalam akuarium disini mungkin dikira dikasih makan guys kita masukin semuanya gak tahu berapa ekor tadi ini ada yang baru nih ramiresi yang ungu eh yang biru guys ya soalnya belum pernah juga pelihara yang warna ini biru ungu maksudnya eh biru guys ya mana sih tadi eh mana ya guys ya oh malah ada ikan pedang disini guys nyangkut ini yang pas kebeli keserok ya keserok gak nyadar ada ikan pedangnya tapi albino kayaknya dia iya albino guys tuh nyangkut mungkin gak apa-apa ya kita taruh situ aja nah tadi mana nih yang loako divi yang biru biru mana sih gak kelihatan yang mana ya oh disitu guys tuh mojok ini dua ekor disana nah di belakang sini ini ramiresi yang biru tapi gak bagus ya bagus yang kemarin kita beli yang jerman ini guys yang jerman bagus banget kalau menurut aku guys kayak ikan laut itu warnanya makanya aku suka banget sama ramiresi apalagi ya ramiresi ini juga ikan yang gak gelok ya dan ukurannya gak terlalu gede jadi aku suka banget sama si ramiresi jerman ini guys ya oh iya belum dikasih makan guys nah makanya itu pelet biasa aja guys ya kita tabur aja di atas kayak gini nah udah mana ikannya mana tuh emang semua ikan siklin itu apa-apa doyan guys ya mau tanaman mau hewan-hewan gitu doyan udah mulai pada makan nih venustus paling raku sih venustus kalau venustus sih gak bisa gede banget ya cuma kalau venustus itu guys kalau airnya itu gak bagus terus dia itu gampang banget mati rentan banget mati untuk ikan venustus ini aku udah berkali-kali pelihara ikan venustus dan mati terus ya dan kali ini mudah-mudahan gak mati guys kayaknya ini udah nih udah aku aklimasi beberapa menit juga kita masukin ya langsung ini kita masukin semua aja gak tau berapa ekor yang dibelinya guys emang kalau masih kecil kayak gini ya si ikan neon tetra itu gak terlalu kelihatan bukan gak kelihatan guys apalagi kalau dari atas kayak gini dia itu bagusnya di aquarium guys jadi kalau dari atas kayak gini gak terlalu kelihatan gimana ya masih bisa gede sih ini termasuk masih kecil banget si ikan neon tetra nya dan red nose nya kok jadi kayak gini guys jadi kayak ikan ceri ya kayak ikan impun padahal tadi pas di aquarium di tokonya itu mukanya itu merah tapi sekarang jadi gelap kayak gini jadi pudar kali ya mungkin lagi adaptasi dulu guys gak apa-apa deh biarin yang penting dia nyaman dengan tempat ini guys ya ini aku mau ambil-ambilin yang pada melayang ini nah ya videonya sampai disini mudah-mudahan temen-temen suka dengan video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe subscribe juga channel kedua aku irfanvlog salam salubi guys